Pemain Jepang bernama Takuto Oshima yang bermain di Mikalovsi menjadi sorotan para pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dia sempat terlibat insiden mengajak ribut Egi Maulana Fikri. Insiden keributan Takuto Oshima dengan Egi Maulana Fikri terjadi di laga FK Senika melawan Mikalovsi dalam lanjutan Liga Slovakia pada Sabtu 16 Oktober 2021 lalu. Momen keributan ini terjadi ketika pertandingan memasuki masa injury time Mikalovsi melakukan serangan balik. Pada saat itu Egi memang melakukan pelanggaran kepada Oshima untuk menghentikan counter attack. Emosi karena dilanggar, Oshima kemudian mengkonfrontasi Egi dengan mendorong dadanya. Beruntung pemain berusia 22 tahun tersebut tak terbawa emosi meski dikonfrontasi oleh pihak lawan. Akan tetapi rekan-rekan Egi langsung membelah dan sempat terjadi aksi saling dorong. Imbasnya wasit mengeluarkan kartu merah kepada Oshima dan pemain FK Senika yang bernama Juraj Piroska. Pasca keributan tersebut akun Instagram Oshima kemudian diserbu oleh netizen Indonesia. Banyak netizen yang melayangkan komentar hujatan kepada pemain asal Jepang tersebut. Terlepas dari itu, pertandingan FK Senika melawan Mikalovsi berakhir dengan skor imbang 1-1. Berkat hasil ini, tim Egi bertengger di posisi ke-8 dengan perolehan 14 poin dari 11 pertandingan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!